Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di tutorial millennial youtube channel. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang cara memanfaatkan fitur wishlist melalui aplikasi Shopee. Nah fitur wishlist ini adalah sebagai fitur yang digunakan untuk menyukai suatu produk yang belum dibeli. Nah oke simak saja, yang pertama buka dulu aplikasi Shopee nya. Jika teman-teman menemukan suatu produk yang diinginkan, klik saja atau misalkan teman-teman ingin mencari di menu search atau menu pencarian. Misalnya baju Yuli. Baju Yuli. Nah scroll saja ke bawah dan temukan produk yang diinginkan. Misalnya Anda ingin membeli produk ini, jika teman-teman ingin membeli produk baju Yuli misalnya, klik saja tanda love atau menu love. Sebagai produk yang di favoritkan. Lalu Anda pergi ke akun profile Shopee. Di aplikasi Shopee. Dengan cara klik menu profile saya di pojok kanan bawah bertanda people. Lalu Anda klik saja favorit saya lihat di menu favorit saya. Di sini terdapat banyak sekali produk-produk wishlist Anda. Nah, di sini tepatnya. Nah itulah cara memanfaatkan fitur wishlist melalui aplikasi Shopee dengan mudah dan simple. Semoga informasi ini menambah pengetahuan Anda. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti lain, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.